Saudara kota Khan Yunis menjadi fokus serangan udara dan tembakan artileri Israel setelah penyerangan kembali dilakukan dan setelah ginjatan senjata selesai pada Jumat 1 Desember 2023. Sementara Israel kemudian meminta penduduk di empat wilayah termasuk di Bani Suhailan dan Hororo di selatan Khan Yunis untuk mengungsi ke daerah lain. Israel telah menyebarkan selebaran untuk meminta warga segera mengungsi disertai barcode yang tertaut pada peta dan mengikuti instruksi di dalamnya. Meski begitu tak mudah bagi warga Palestina karena koneksi internet yang terbatas. Pada Minggu 3 Desember 2023 malam, militer Israel memerintahkan lebih banyak daerah untuk evakuasi. Khan Yunis disebut menjadi lokasi persembunyian banyak pemimpin Hamas. Diketahui pengeboman besar-besaran dilaporkan terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu di daerah Khan Yunis dan kota Rovah di selatan. Bagian utara juga menjadi fokus Israel. Sementara itu Kepala HAM PBB mendesak di akhirnya perang dan menyebut penderitaan warga sipil terlalu berat. Banyak dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut berdesakan di wilayah selatan setelah pasukan Israel memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan wilayah utara. ... Ya Allah! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia